Dimensity 920, 120W hyperchart, 108MP kamera, dan soundby GBL. Itu tadi sebagian dari spek canggih dari rajanya Redmi Note saat ini, yaitu Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Pengalaman unboxing-nya gue bikin cepet aja ya, karena nggak ada yang spesial dan typical box Redmi Note nih. Langsung aja di dalamnya ada kotak lagi, terus HP-nya. Eh, ketinggalan, di kotak ini kayak biasa, ada SIM ejector, buku petunjuk, dan casing transparan elastis. Habis itu ada chargeran 120W yang gue bakal buktiin nih, charging 120W ini termasuk gimmick atau bukan sih? Lanjut kabel chargeran Type A ke Type C, beres. Pas dinyalai langsung disambut sama MIUI 12.5 ya, berbasis Android 11. Cukup kaget gue, gue kira bakal dapet MIUI 13. Lanjut setup-setup kayak biasa, dan pas kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 25,3GB dari 256GB punya gue. Habis itu juga diminta update-an software dari 12.5.3 ke 12.5.5. Impresi gue pas liat HP ini udah gak kaget lagi ya, karena sama persis dengan versi cinanya yang udah gue bikin videonya sekitar November 2021 lalu. Atau kalau kalian pernah liat Redmi Note 11 Pro 5G, mirip itu juga tuh, cuman dengan modul kamera yang sedikit beda. Lebih lebar dan lebih tebel di Pro Plus-nya ya. Dan kalau gue tidurin gini, berasa sih goncangannya. Sekelilingnya juga mirip, 11 Pro 5G. Di sebelah kanan ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di kiri kosong, di bawah ada speaker, mic for type-C, dan sim card slot yang hybrid. Artinya, slot keduanya kalian bisa pilih nih, mau dipake sim card lagi atau SD card. Terakhir di bagian atasnya agak beda dikit posisinya. Ada headphone jack, IR blaster, mic, sama speaker. Yang beda di sini adalah tulisan sound by GBL di Pro Plus-nya. HP gue ini yang warna hitam ya, dengan back cover matte finish gitu. Jadi minim kena jiplakan sidik jari. Terus bagian depannya punya layar flat, 6,67 inch, dengan kamera selfie di tengah yang imut. Mirip kayak 11 Pro 5G juga. Bezelnya juga cukup tipis loh, kecuali bagian bawah yang sedikit debel. Feel digenggam kayak iPhone sih yang flat gitu. Tapi sudutnya nggak setajem iPhone ya, buat gue sih lebih nyaman genggam ini. Untuk tebalnya cukup pas, ada di 8,34mm dengan berat 204 gram. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya nih. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED. Yang bening dan nyaman di mata. Habis itu Full HD Plus ditemani di refresh rate 120Hz dengan touch rampingnya 360Hz. Untuk performance-nya boleh dilirik nih guys. Pake chipset Mediatek Diamond City 920 dengan fabrikan 6nm. Sedangkan kapasitas baterainya itu dia 4500mAh, plus didukung sama 120W hypercharge. Yang Xiaomi klaim bisa penuh dalam 15 menit doang. Beuh, tapi sabar ya. Nanti kita buktikin nih, apakah gimmick atau enggak. Habis itu di bagian kameranya dia punya 3 kamera belakang dengan 108MP wide, 8MP ultra wide, dan 2MP makro. Sedangkan selfie-nya 16MP. Dan gue kasih bocoran dikit nih, kalau hasil fotonya cakep-cakep kok. Lebih detailnya nanti ya di belakang. Spek lainnya dia ini HP 5G, dual stereo speaker, soundby GBL, Dolby Atmos, NFC, Wi-Fi 6, dan banyak lagi deh. Bang, 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 terus bedanya sama 11 Pro Plus dengan 11 Pro 5G itu apa? Oke, pertama dari sisi display sama ya, 6,67 inch AMOLED 120Hz. Cuman untuk prosesornya itu yang satu Snapdragon 695 di Pro aja dan Diamond City 920 di Pro Plus. Mana yang lebih baik? Yuk kita bahas dikit secara benchmark skor. Dari tes Antutu terlihat skornya sampe beda 100 ribu ya, 500 ribu di Diamond City, dan hampir 400 ribu di Snapdragon. Cuman untuk baterainya lebih hemat 695 nih, cuma berkurang 2%. Kenapa bisa gitu? Nanti gue jelasin. Lanjut ini dia Geekbench, nggak terlalu jauh beda ya, sekitar 50 poin gitu. Dan yang terakhir, seru nih, gue lakuin stress test 3D Max yang hasilnya cukup jauh loh. Beda skornya sampe 800 poin dengan stabilisasi yang mirip di 99%-an. Cukup impresif sih si Diamond City 920 ini. Tapi lagi-lagi dengan baterai yang lebih memakan daya. 6% di 920 dan 4% aja di 695. Kenapa bisa gitu? Menurut gue sih ini menyangkut poin pembeda selanjutnya ya, yaitu kapasitas baterainya. Yang mana 4500 di Pro Plus dan 5000 di Pro aja. Beda 500mAh itu lumayan juga loh. Tapi termaafkan ya, dengan kemampuan charging di Pro Plus yang support 120Wat, sedangkan Pro aja cuma 67Wat. Nah, gue jadi penasaran nih guys. Temen-temen di sini ada di kubu mana nih? Baterai gede atau charging cepet? Coba yuk bisikin di komen deh. Sisanya untuk kamera secara megapiksel sama ya untuk ketiga kamera belakangnya dan selfie-nya juga. Tapi resolusi video di Pro Plus ini bisa support sampe 4K 30fps kamera belakang. Sedangkan si Pro 5G ini cuma mentok di 1080p 30fps. Oh iya, sama terakhir nih, Pro Plus speakernya udah sound by GBL. Habis ini gue kasih denger ya perbedaannya. Hmm, ada lagi yang kelewat nggak ya? Boleh tolong tambahin ya kalau ada guys. Coba nih, kita buktiin kemampuan sound by GBL dari hape. Ini, sekarang kita bandingin sama Redmi Note 11 Pro 5G yang tanpa GBL. Oke, ini dia yang menarik nih. Apakah 120W charging-nya itu gimmick? Jadi disini gue udah siapin chargeran 120W dan baterai HP-nya ada di 1%. Dengan Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya gue matiin semua. Oke, pertama kali colok suhu masih normal ya di 25-26 derajat. Sampai di menit pertama gue cek lagi baterainya udah di 9% dengan suhu 30-an derajat. Langsung kita lanjut ke menit 5 dengan posisi baterai 39% dan suhu di 36 derajat. Cepet banget nih guys. Cuman sayangnya di menit 10 mulai melambat baru mencapai 60% dengan suhu anget dikit di 38 derajat. Habis itu 5 menit kemudian masih di 77% dengan suhu yang masih sama nih yaitu 38 derajat. Menit ke 20 udah mau kelar 94% dengan suhu yang tampaknya mentok di 38 derajat aja. Sampai akhirnya bisa kelar di 22 menit 53 detik yang mana cukup jauh ya dari yang diklaim yaitu 15 menit. Ngeliat ini gue sempet curiga karena entah kenapa suhunya selalu mentok di 38 derajat ya. Setelah gue cek-cek ternyata settingan boost charging speednya off loh secara default nih. Jadi sekalian besoknya gue coba tes lagi nih dengan kondisi boost chargingnya on supaya totalitas nih guys tesnya. Dan hasilnya dari 1 ke 100 bisa kelar dalam 19 menit 40 detik. Yuk kita coba analisa lebih lanjut. Yang jelas pengecasannya jadi lebih cepet sekitar 3 menit ya dengan mode boost charging. Yang mana saat mode ini aktif kita bisa lihat nih suhu HPnya udah gak di limit 38 derajat lagi. Di menit ke 5 aja udah bisa melampaui 41 derajat dengan kondisi baterai 44%. Yang mana dites sebelumnya dengan mode boost off cuma mencapai 39%. Sampai suhu paling tertinggi gue cek di 43 derajat dengan baterai 82% di menit 12-30 detik. Setelah itu suhunya mulai turun perlahan sampai di 39 derajat dengan posisi 100% di menit 19-40 detik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Xiaomi bohongin kita? Nggak juga ya karena kalau teman-teman perhatiin ada bintang kecil di sana. Yang kasih tau kalau dites di internal lab Xiaomi dan bisa bervariasi hasilnya. Apakah gimmick? Menurut gue sih iya ya karena 15 menit ini susah dicapai buat kebanyakan orang. Apalagi kalau kalian lihat barusan tuh. Dan kita juga nggak tau nih kondisi pengecasannya itu kayak gimana. Misalnya HPnya bener-bener dimatiin atau apakah ngecharge itu ditaruh di dalam kulkas dan lain sebagainya. Cuma terlepas dari itu semua, ngecharge dari 1-100% dalam 19 menitan itu menurut gue sih udah cepet banget. Untuk tes gaming kayak biasa, kita cobain Genshin Impact dengan settingan defaultnya yaitu low. Tapi dengan frame rate 60fps. Pengalamannya cukup smooth sih, 60fpsnya juga berasa nih. Apalagi di awal-awal mulus banget. Overall nyaman kok mainnya. Terus frame drop yang sampai nge-freeze gitu ada beberapa kali, tapi nggak sering. Setelah menit ke-15, baru gue berasa frame-nya agak sedikit turun ya, cuman nggak sampai ngeganggu gitu. Total gue main sekitar 30 menitan dengan baterai berkurang 13%. Untuk suhunya anget dikit aja di sekitar 34-35 derajat. Habis itu gue cobain PUBG yang dapet settingan HDR sampai balance ultra dan smooth extreme. Untuk gyro-nya responsif kok, kalian bisa lihat nih. Gue main satu game sekitar 15 menit dan nggak ada masalah ya dengan settingan smooth extreme. Untuk suhunya termaksud adam di 32 derajat dengan baterai berkurang 4%. Buat mobile aja, gue kasih tau settingannya aja ya. Dapet refresh rate high dan grafik ultra. Untuk kamera apps-nya standar aja ya. Ada pro, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya. Untuk resolusi kamera, dia bisa sampai 4K 30fps loh untuk kamera belakang. Dan kamera depannya 1080p 60fps. Terus, untuk hasil foto yang dihasilkan, gue bisa bilang cakep-cakep nih. Warnanya itu mendekati asli ya, nggak terlalu pucet. Nggak terlalu ngejreng juga. Terus, untuk lensa ultra wide dan wide-nya lebih gelapan dikit di ultra wide. Tapi untuk warna nggak terlalu beda jauh. Untuk makro, ya seadanya aja. Terus, untuk mode 108MP-nya ada terlihat lebih jelas dikit sih setelah kita zoom 1500%. Tapi nggak terlalu signifikan. Foto backlight-nya juga cukup baik di sini. Walaupun lingkaran mataharinya cukup luas. Kamera selfie-nya juga oke kok. Pulit gue terlihat natural dengan dynamic range yang masih bagus. Kalian bisa lihat background langit di belakangnya. Lanjut ke foto malam hari. Mode night mode-nya juga pas nih. Bukan yang bikin malam jadi siang gitu. Langitnya nggak terlalu banyak berubah ya. Tapi objek-objek yang ada jadi lebih terang. Dan cahaya-cahaya lampunya jadi lebih jelas. Nggak mencar gitu. Sekarang kalian lagi lihat dari kamera belakangnya Redmi Note 11 Pro plus 5G ya. 1080p 30fps. Untuk warnanya cukup mendekati natural. Stabilisasinya juga baik. Cuman dynamic range-nya masih kurang di sini. Kalian bisa lihat langitnya kadang masih putih semua. Lanjut 1080p 60fps. Yang mana kelihatan stabilisasinya nggak jalan. Gempa gitu. Tapi sebenernya ini masih mending ya. Kalau kita bandingin sama resolusi 4K 30fps. Terlihat nih gempanya lebih parah dibanding sama yang sebelumnya. Sisanya masih sama sih dengan komen gue sebelumnya. Warnanya cukup baik. Cuman dynamic range-nya masih kurang. Untuk video kamera depannya oke kok. Stabil dan warnanya juga mendekati asli. Mirip dengan lensa-lensa lainnya. Cuman sayangnya untuk resolusi 1080p 60fps. Stabilisasinya lagi-lagi nggak jalan. HP ini punya 3 warna ya. Ada graphite grey, star blue, sama forest green. Sayangnya gue nggak ke bagian forest green-nya nih. Padahal cakep sih itu warnanya. Dan kayaknya itu warna jagoannya deh. Sedangkan untuk yang China version. Kalau kalian ingat warna jagoannya sih yang ungu gini. Untuk variannya dia ada 2. 8128 sama 8256. Harganya di 5,2 juta sampai 5,9 juta. Tapi gue bisa dapet seharga 5,3 jutaan ya. Yang 8256 di toko yang bukan official store. Lumayan loh bedanya 500 ribu. Dan gue rasa yang 8128 giga itu bisa dapet di 4,7 jutaan kali ya. Dengan harga segini, gue rasa bisa bersaing ketat dengan Realme 9 Pro Plus 5G. Yang kebetulan pake chipset yang sama. Yaitu Diamond City 920. Nah, sekalian gue mau tanyain nih ke temen-temen. Haruskah kita adu kedua hape ini? Kalau emang kalian tertarik, wajib like video ini ya dan bantu komen juga. Jadi biar gue lebih yakin kalau emang video duel kedua hape ini ditunggu sama temen-temen semua. Uff, topik terakhir nih. Apakah hape ini keluar di Indonesia? Sayangnya untuk saat ini gue belum dapet informasi ya bakal keluar apa enggak. Jujur sih sayang banget ya kalau nggak keluar. Karena menurut gue hape ini terbaik dari Redmi Note series untuk saat ini. Mulai dari chipsetnya Diamond City 920, charging 120W, kamera cakep, dan speakernya juga joss. Ya, semoga Xiaomi Indonesia bisa pertimbangin masukin hape ini. Oke, makasih buat yang udah nonton. Bantu like dan subscribe buat yang belum ya. Biar bisa cepet-cepet menuju 1 juta subscriber nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!